Selamat pagi, siang, sore atau malam. Hari ini gue ajakin kalian buat main motor 2 tank. Speknya sebenernya cukup ngebut, tenaganya cukup gede. Tapi itu bukan kancil. Karena kali ini gue pengen ngajakin kalian test ride jalan-jalan sore bareng Suzuki GT 185. Nah, untuk yang udah sering nonton vlog gue, pastinya kenal nih motor. Ini motor pemberian sahabat gue. Awalnya remuk banget motornya. Kalau belum nonton episode yang itu, bisa di cek. Ini judulnya. Awalnya gue dapet tuh motor hancur, terus gue restorasi. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan ya. Tapi waktu itu baru restorasi bodi doang. Makanya pas gue rilis videonya, yaudah. Cuma nunjukin hasil restorasi bodi. Habis itu udah motor nganggur lagi. 3 tahun. Pas di Jakarta, belum sempet benerin mesinnya. Sampai akhirnya, gue ketemu sama Ajifas. Si Dokter Dua Tak ini ya. Kita bisa memwaraskan kembali mesin si GT 185 ini. Nih, kalau mau denger suaranya. Gampang buat hidupin. Suaranya seganas itu di FPM tinggi. Kalau ngomong spek di motor ini, di atas kertas. Nih, motor dua silinder sejajar. Dua tak. Dengan kapasitas total mesin 184, sekian cc ya. Dibulatin jadi 185 cc ya. Tapi dua silinder. Jadi masing-masing silinder itu sekitar 92 cc. Dia pake dua karbu juga. Dengan dua manifold. Jadi bukan split manifold gitu. Terus, yang gue suka dari ini motor. Selain suaranya ya. Yang ganas di RPM tinggi. Fiturnya itu sebenarnya cukup modern. Dia itu udah pake starter modelan kayak Honda Vario. elektrik starternya. Jadi kalau di pencet gak ada bunyinya. Cuma langsung reng gitu. Sayangnya fiturnya itu sudah rusak di motor ini. Nyari partnya tidak ketemu. Kalau kalian ada yang punya partnya, boleh kabarin. Terus, fitur lain lagi juga gigi nanas. Yang untuk pompa oli samping juga udah remuk. Jadinya sekarang bensinnya kita pake campur aja. Bensin dan oli ditanggi. Nah, spek di atas kertas lagi. Ngomongin tenaga ini motor. Sebenarnya cukup powerful ya. Di atas kertas disebut, peak powernya di 7500 RPM. Dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 21 daya kuda. Terus, torsinya juga cukup gede. Yaitu 20 Nm. Diklaim, top speednya bisa sampai 135 km per jam. Dengan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam. Itu menghabiskan waktu sekitar 13,5 detik. Tapi itu di atas kertas. Nah, disini gue gak tau. Berapa top speednya atau akselerasinya seperti apa. Makanya nanti kita akan nyoba. Nah, gue motor ini masih gue coba pertahankan co-originalannya. Mulai dari bentuk. Velgnya masih pake velg ukuran originalnya. 18 in. Gue ganti. Batikannya juga batikan yang jadul. Cetnya gue balikin. Cet warna aslinya. Biru. Dengan emblem yang tetap ada. Cuma sayang, harusnya disini tuh ada emblem GT 185. Nah, ini gue belum nemu lagi juga. Terus, filter gue juga belum nemu. Ini masih blong-blongan. Kayak anak STM. Terus, speedometer juga gue masih pake yang orinya. Ada windshield-nya. Tapi, ya... Kabelnya gak ada. Kabel speednya ya. Jadi, gak tau speednya berapa. Tapi, untuk kelistrikan kayak lambusin. Enggak, harus nyala ternyata. Nah, lambusin. Masih normal. Indikator disini juga masih normal. Dan, gue suka nih. Nyelahnya tuh enteng banget. Nyelah pake kakinya. Motor 2 tak. Ini kompresinya tuh di bawah 10. Jadi, sebenernya kalau ngomongin bensin yang cocok ditaruh disini. Ya, pertalit. Atau yang ron-nya lebih bawah dari itu sih. Cuman? Gue suka halusnya nih mesin aja. Lampu... Lampu ada... Nyala ya? Ya, ini lampu. Nah, kalian udah liat. Kondisinya seperti ini. Habis ini, mari kita pake. Jalan-jalan sore. Kita rasakan performanya seperti apa. Kita penaiki si GT185. Posisi duduknya tuh chill. Asik banget, men. Kaki napak dua-duanya. Joknya empuk. Posisi stank disini. Engg, enak. Mari kita nyalakan. Perpindahan giginya masih gampang. Let's go. Masih ada tenaganya, men. Ini sih posisi duduk yang gak akan bikin pegel. Walaupun dipake motoran jarak jauh ya. Halo. Nah, itu kancil tuh di depan. Koplingnya... Koplingnya empuk banget. Gue suka. Perpindahan gigi, enteng. Kopling enteng, empuk. Digas juga responsif. Suaranya sangar banget. RPM-nya kayaknya tinggi banget gitu. Dan kurang match sama speed-nya. Di RPM segitu gitu. Larinya masih kayak 60, 60, 50. Shockbreaker masih empuk semua. Dikendarain masih stabil semua. Seru juga buat jalan-jalan sore. Dan look-nya ini memang desain jadul ya. Tapi sekarang tuh kelihatannya kayak motor retro lagi gitu. Karena motor-motor kayak... Yang retro kayak W175 gitu kan. Mulai rame nih. Jadi... Look-look semacam ini... Udah acceptable lagi. Tarikannya... Jep! Ya... Gak sekenceng Ninja memang. Tapi untuk motor ukuran tahun segini... Dengan tarikan yang masih jambok... Ajaib sih, men. Suspensinya empuk. Joknya tebel, empuk juga jadinya... Kayak... Enak aja gitu buat jalan-jalan. PTW ini motor CC-nya cukup gede. 185 cc. Silinder 2. Gak pake radiator. Tapi kalau ngomongin suhu... Gak ada panas-panasnya. Mesin 2-tack emang lebih adem sih. Tapi sistem pendinginan ini... Rem air system ini... Desain Suzuki yang di motor ini emang... Bekerja optimal. Suhu bener-bener terjaga. Tarik! Ini dia... 5 percepatan ya teman-teman. 5 percepatan. Jahat, jahat, jahat. Pake ban klasik anti-cornering ini. Remnya depan cakram, belakang tromol. Tapi ini cakram-cakram model lama ya... Yang solid, gak ada lubangnya. Jadi hati-hati... Remnya bisa... Overheat yang bikin... Blong. Jadi kalau dipake turun gunung, hati-hati. Belakangnya rem tromol biasa. So far sih, so good ya. Gigitan remnya juga masih oke. Cuman ini ada ABS manualnya. Nih nih, kalau gue rem. Iya. Mungkin kalian gak liat ya. Ini kayak... mungkin gara-gara piringannya sudah sedikit ngombak jadi kayak ABS trim ya goyang-goyang-goyang suka banget gue nyobain jambakannya tapi belum bisa nyoba sampai top speed tracknya tidak memungkinkan feeling gue sih ini cepek juga masih enteng masih sangat bisa kompresinya nggak ada yang bocor kemarin udah dibenerin semua sama Haji mesin bener-bener sehat azik stank masih stabil nah itu sih kanjil kalau kalian lihat ada perubahan sedikit bannya sekarang pakai whitewall looksnya lebih klasik kaki-kakinya bannya juga sebelumnya pakai ukuran 300 sekarang 350 jadi tingginya kanjil juga nambah dikit eh kalau dipakai harian pun masih enak maksudnya kalau ditarikan dari nol itu nggak gitu jambak-jambak jadi nggak liar banget gitu dia itu baru keluar tenaga di RPM sekian ribu di atas 6 ribu gitu baru jambak gitu jadi untuk pelan juga enak kita nggak terlalu capek memanage tenaganya tuh masih halus tapi kalau udah di tarik itu baru jambak saat RPM-nya nanjak intinya gue happy sama mesin motor ini kedepannya mau beresin yang karat-karatan bikin jelongin lagi biar enak di bawah main padahal ini kemarin udah jelong semua sebenernya tapi 3 tahun ngedon di gudang jadi burik-burik lagi sayang banget tuh kalau di rem geter dia geter parah semakin kenceng naik motornya pas di rem depan dia geter ini piringannya sudah ngombak tapi nyari piringan kayak gini yang solid ini juga udah susah jaman-jaman sekarang kalau diganti yang modern tidak secantik aslinya asik oke teman-teman kayaknya udah cukup gue jalan-jalan sore ini terima kasih udah ngikutin jalan-jalan gue bareng si GT semoga apa yang gue sampein bisa nambahin referensi lo buat main motor juga sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik atau motor atau mobil yang gak kalah keren dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati